Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohd Farid Zalarobi dari Teknik Informatika 2016. Di sini saya akan membahas tentang proposal skripsi saya yang berjudul Prediksi Banjir menggunakan simulasi multi-agent dengan metode partikel swarm optimization di Kecamatan Bojanggedeh. Yang pertama adalah terbelakang, banjir merupakan bencana tahunan yang sering terjadi di dunia dan di berbagai macam daerah Indonesia. Yang kedua adalah hujan. Hujan yang berintensitas tinggi menjadi salah satu faktor terjadinya banjir di berbagai daerah khususnya Indonesia. Kita masuk ke metode. Metode yang digunakan adalah particle swarm optimization. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yang membahas mengenai penerapan particle swarm optimization dan penggunaan aplikasi NetLogo untuk membuat sebuah simulasi yang menerapkan agent cerdas sebagai medianya. Pembusan masalah, bagaimana penerapan multi-agent pada algoritma PSO dalam menentukan sumber titik yang berpotensi banjir. Di sini ada batasan masalah. Membuat simulasi prediksi banjir dengan pengumpulan data melalui agent cerdas sehingga data yang akan diperoleh dapat diproses oleh multi-agent. Yang dua, ada pengambilan data berupa gambar menggunakan kamera smartphone Redmi 6 pada lokasi yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah pengolahan data dan pengiriman sinyal agent yang akan ditangkap oleh alat agent-agent cerdas yang sudah ditentukan. Tujuan penelitian Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah memprediksi banjir menggunakan simulasi multi-agent dengan metode particle swarm optimization. Metodologi penelitian Di sini bisa dilihat di flowchartnya ada analisis kasus, perancangan simulasi menggunakan PSO, implementasi model PSO, dan evaluasi. Analisis kasus Analisis kasus pada penelitian ini berupa data gambar kondisi dari lingkungan yang berpotensi banjir. Proses pengambilan gambar dilakukan secara real-time, pengambilan gambar dilakukan langsung di tempat yang berpotensi banjir, dan saat pengambilan data penelitian dapat memasang sensor untuk mendeteksi hujan dan titik agent tertentu menentukan titik yang akan diteliti atau titik yang akan diproses oleh si agent. Setelah agent sudah terpasang, maka tugas dari agent tersebut untuk mengukur intensitas saat hujan turun. Perancangan simulasi menggunakan PSO. Ketika hujan menyentuh sensor, maka akan membaca intensitas hujan tinggi atau tidaknya. Dan sensor akan mengirimkan sinyal dari hasil pengukuran intensitas hujan yang berupa data set yang akan diolah oleh agent penerima. Setelah itu, ada data. Data akan dikonversi ke dalam hitungan di mana data set yang sudah benar akan dibagi dengan data set keseluruhan. Lalu hasil dari perhitungan tersebut akan menjadi data set yang akan diteliti lebih lanjut. Setelah itu, penentuan nilai rata-rata potensi terjadinya banjir dapat dihitung. Kemudian melakukan perhitungan dari nilai mutu, berapakah nilai terjadinya banjir di titik tersebut. Implementasi model PSO. Partikel swarm optimization di sini berperan untuk memperoleh data agent yang sudah ditentukan akan meneranspor data yang berupa sebuah sinyal yang akan dikirim oleh agent pengirim dan akan diterima oleh agent penerima. Setelah itu, data akan diproses oleh agent untuk menentukan nilai global base yang akan menentukan valid atau tidaknya dari nilai tersebut. Parameter yang digunakan dalam algoritma PSO ini adalah sebagai berikut. Jumlah populasi partikel merupakan faktor penentu titik sumber. Semakin banyak partikel dalam patch, semakin mudah untuk mencari titik sumber. Yang kedua, bobot inersia merupakan salah satu penentuan dari kecepatan partikel tersebut. Faktor pembelajaran. Partikel akan mencari sebuah nilai yang konvergen dengan cara mempelajari langkah setiap agent yang mencari titik sumber. Range and dimension of particle. Keduanya ditentukan berdasarkan masalah yang dioptimalkan. Kecepatan atau velocity merupakan perubahan maksimum pada setiap partikel dapat diambil selama intensi yang didefinisikan sebagai kecepatan maksimum. Stopping condition merupakan salah satu cara apabila titik sumber yang dicari sudah ditentukan. Penentuan posisi agent. Penentuan posisi terbaik strategis pada UFA, turning dipengaruhi beberapa faktor yaitu area, besar luas jalan, rusak atau tidaknya jalan, jarak tempuh sumber X, minimum, dan maksimum. Algoritma penentu posisi strategis atau yang disebut dengan fungsi gate starting position yang terdapat pada team, UFA, trailer dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Source code dari fungsi gate starting position yang dapat menentukan posisi strategis. Kita lihat pada line pertama merupakan penempatan posisi X dan posisi Y. Kemudian di line kedua merupakan titik koordinat untuk penilaian bolean pada si agent. Lalu kita bisa lihat pada line ketiga di mana nilai true lebih besar daripada nilai keseluruhan. Selanjutnya ke line keempat, sebuah kondisi di mana nilai variable SX lebih besar daripada nilai keseluruhan. Maka dilakukan restricment variable SX dengan nilai variable keseluruhan. Baris kelima di mana kondisi selesai, maka akan pengambilan nilai XX dan SY pada baris ke enam. Rumus velocity. Persamaan yang digunakan untuk memperbarui kecepatan yang dipengaruhi pergerakan agent adalah dengan FI dalam kundung T adalah jarak dari sebuah agent atau partikel I yang harus ditempuh pada waktu ke T. W adalah faktor inersia, C1 dan C2 adalah konstanta faktor kognitif dan sosial. R1 dan R2 adalah bilangan acak antara O dan 1. XP-based adalah posisi agent terbaik yang pernah dilalui. X-global-based adalah posisi agent paling terbaik daripada sebelumnya. Sedangkan untuk menentukan posisi baru agent harus mengikuti formula. dengan rumus XI dalam kurung T sama dengan XI dalam kurung T-1 dalam kurung tutup kurung ditambah VI dalam kurung T. dengan XI dalam kurung T adalah posisi tujuan baru dari agent atau partikel ke I pada waktu ke T. Ini inisialisasi, kompulasi, dan kecepatan agent secara acak. Menentukan nilai update personal-based dan global-based, masing-masing agent memiliki sifat personal dan global yang menghasilkan nilai terbaik. Nilai terbaik tersebut merupakan nilai titik terdekat dari titik sumber yang akan berpotensi banjir. Ketika agent menentukan titik sumber, maka agent lainnya akan mengikuti ke titik sumber tersebut. walaupun dari titik posisi yang jauh. Hal tersebut karena adanya daya tarik dari hasil nilai global-based yang mencapai nilai terbaik. Mencari nilai literasi. Persamaan ini dapat didapatkan dari setiap memperbarui nilai kecepatan partikel yang tertarik pada nilai terbaik. Keterangan dari rumus yang tadi. PX adalah kecepatan partikel koordinal X. PY kecepatan partikel koordinal Y. Attraction to personal-based nilai terbaik personal-based. Attraction to global-based nilai terbaik global-based. Keseluruhan. This direct section adalah daya tarik DX nilai titik posisi X, DY titik posisi Y. Random float 1.0, parameter acak 1-0. Setelah perhitungan nilai terbaik dari masing-masing V-based dan global-based, dilakukan pencegahan untuk memastikan semua agent atau partikel menuju satu titik sumber daerah yang berpotensi banjir. Jika belum menemukan perhitungan personal-based dan global-based, maka sampai semua partikel menuju titik sumber potensi banjir. Evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan dua tahap proses, yaitu verifikasi dan validasi model. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pemrograman komputer sudah berjalan sesuai konseptual model. Uji verifikasi dilakukan dengan uji skenario, dengan melakukan uji sintetis data. Tahapan berikut adalah melakukan uji validasi dengan event validity, yaitu membandingkan hasil pada model dengan sistem aktual. Validasi pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data aktual yang diperoleh dari setiap agent yang sudah ditetapkan dengan data hasil model berbasis agent. Perumasan nilai validasi. Akurasi sama dengan jumlah data besar dibagi jumlah data keseluruhan dikali 100%. Dari perhitungan dengan persamaan, 3.1 menghitung data set yang sudah valid. Hasil tersebut akan dibagi dengan data set total, lalu hasil dari pembagian tersebut akan menjadi data real yang akan diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan nilai hasil yang valid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.